Kesel banget sih Terus yang kedua apa? Jangan takut, ayo masuk ke dalam politik ya Tayi Hilary Brigitta Lasut Anggota DVR RI termuda ini Baru saja menjadi perhatian publik Hilary menjadi pembicaraan publik Karena melaporkan komika Mamat Al-Katiri ke polisi Ia melayangkan laporan melalui kuasa hukumnya Pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 kemarin Dia menganggap mamat kurang sopan Saat merosting atau menjadikannya bahan untuk stand up komedi Mungkin belum banyak yang mengetahui siapa Hilary sebelumnya Nama Hilary sebenarnya sudah tidak asing di dunia politik Wanita yang memiliki nama asli Hilary Brigitta Lasut ini Dikenal sebagai anggota DVR termuda Pada periode tahun 2019 hingga tahun 2024 Hilary adalah anggota DVR RI dari praksi Partai Nasdem Mengutip dari dpr.go.id Hilary lahir pada tanggal 22 Mai tahun 1996 Perempuan berusia 26 tahun ini lahir di kota Manado Ia adalah putri dari pasangan Eli Lasut dan Teli Canggulung Ayahnya menjabat sebagai Bupati Kepulauan Talut pada periode tahun 2019 hingga tahun 2024 Sementara itu, ibunya juga pernah menjabat Bupati Minahasa Tenggara pada periode tahun 2008 hingga tahun 2013 Pada saat duduk di bangku sekolah dasar, Hilary adalah lulusan dari SD Katolik I, Teresia Manado Ia telah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar pada tahun 2009 silam Kemudian, ia melanjutkan pendidikannya ke sekolah menengah pertama di SMP Kristen Ebenhager I, Manado Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya ke tingkat sekolah menengah atas di SMA Negeri I, Manado Ia kemudian pernah menjabat sebagai Ketua OSIS di SMA-nya pada tahun 2013 hingga tahun 2014 Tidak hanya menjadi Ketua OSIS, ia juga bergabung menjadi Pasgibra di kota Manado pada tahun 2013 lalu Ia juga pernah berpartisipasi menjadi peserta bunaken teen idol pada tahun 2009 Faktanya, ketika duduk di bangku sekolah, jiwa kepemimpinannya sudah muncul Pada tahun 2009, ia juga mengikuti acara leadership bootcamp excellent leader Para cantiknya juga membuatnya ikut bergabung di acara Miss Manado International School pada tahun 2009 Ia terkenal sangat aktif mengikuti berbagai lomba-lomba Di sekolah, dia terkenal sebagai sosok yang prestasi Hal ini dibuktikan saat ia mendapatkan juara atas lomba pidato bahasa Inggris yang diikutinya Tidak hanya itu, dia juga memperoleh beasiswa dari Lipo Group Untuk melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Pakultas Hukum Universitas Pelita Harapan atau UPH Masih sama seperti saat dibangun sekolah Di dunia perkuliahan, ia juga dikenal sebagai sosok yang berprestasi Hilary Brigitta Lasut pernah menjadi pemenang ketiga The Extemporeous Peace Contest pada tahun 2011 Dan perahi juara dua debat internal FH-UPH pada tahun 2014 Ia telah menyelesaikan pendidikan perguruan tingginya pada tahun 2018 Kemudian, ia melanjutkan pendidikan S2 di Washington Law University Ia menyelesaikan pendidikan S2-nya pada Desember tahun 2019 Kemudian, ia mengawali karirnya dengan bekerja sebagai wakil direktur di Mall Lipo Group di Jakarta Kemudian, pada tahun 2019, ia mencalonkan diri menjadi caleg termuda Yang bertarung merebutkan 6 kursi DPR RI dari wilayah pemilihan Sulawesi Utara Pada pemilihan tersebut, ia berhasil memperoleh suara sebanyak 70.345 suara Hilary kemudian terpilih dan menjabat Komisi 3 DPR RI membidangi hukum HAM dan keamanan untuk periode tahun 2019 hingga tahun 2024